Tapi pertama kali ingin jadi filmmaker ini katanya saya dapet bocoran gara-gara nonton film Rocky, bener gak sih? Bener, maksudnya orang mau punya film favoritnya tuh apa-apa macem-macem gitu filmnya Tapi kalau saya tuh Rocky Balboa tuh film itu lumayan change my life gitu loh menurut saya Karena aku tuh grow up-nya tuh believing kalau aku tuh gak mampu Gak mampu dalam konteks? Banyak dibully deh gitu maksudnya kayak banyak dibully lah gitu dari throughout childhoodnya tuh lumayan banyak face tantangan challenge gitu Jadi pada saat nonton Rocky tuh kayak gila ya kalau orang kayak dia aja bisa achieve gitu Berarti orang kayak gue juga bisa jadi sebenernya kayak ignition yang dikasih ke aku untuk start tuh dari film itu gitu Jadi buat aku film itu means lot gitu Merefleksikan eh tapi ngomong-ngomong soal perundungan gitu dibully Emang bullynya kayak apa sih Mas Tuta aku pengen tau deh Ya mungkin gak dulu kan aku ya maksudnya facing challenge saya Bullying tuh maksudnya kayak saya pindah sekolah tuh sering banget Saya pindah sekolah tuh banyak gitu Karena orang tua saya juga pindah-pindah gitu kan Jadi saya pindah lumayan banyak jadi Jadi belum pernah bisa mold in gitu ke satu society Situ udah pindah lagi gitu Jadi banyak Nah untuk itu kan setiap kali kita masuk kan kita adjustmentnya kan juga lumayan gitu loh gitu Jadi maksudnya kita ngelihat banyak cerita disitu gitu Jadi kalau misalnya bullying kalau misalnya saya pindah ke luar kota gitu kan Jadi anak baru-anak baru gitu ya Selalu ada gitu selalu ada aja gitu Oke oke tapi bisa dikategorikan Tuta itu punya masa kecil yang menyenangkan gak sih? Keras tapi menyenangkan Orang tua saya tuh sangat keras tapi Tapi very understanding gitu Suka bersyukur gak sih sampai detik ini dulu mungkin Ah gila keras banget ya stress dan lain sebagainya Tapi di titik tertentu di usia yang sangat milenial ya Somehow kamu feel grateful gitu loh Tapi bener juga ya orang tua kayaknya dulu kalau gak keras gue gak akan jadi kayak gini Pernah kayak gitu gak? Every second sih kalau kayak itu sih Maksudnya basically AMUAM ya karena apa yang dilihat dari situ gitu kan Ibu saya juga seorang seniman Ibu saya tuh seorang designer jeweler Jadi saya ngeliat passion dia Saya ngeliat passion dia terhadap gambar dia gitu Every morning jam 3 jam 4 pagi gitu Jam 4 pagi dia udah di mejanya udah ngegambar gitu Jadi emang saya liat passion dia terhadap apa yang dia bikin tuh gede gitu Jadi saya belajar banyak di satu sisi yang keras Kalau dibilang keras orangnya very strict